Pemirsa miris gara-gara terlihat utang Arisan, seorang ibu rumah tangga warga Bekasi, Jawa Barat, menjual bayi laki-laki-lakinya berusia 14 hari seharga 30 juta rupiah. Sementara itu di Palembang, pemirsa, seorang suami lapor polisi karena menghilang padahal baru 10 hari menikah. H.I. 29 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Bekasi bersama dengan A.P. 39 tahun, warga meranggen Demak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak P.P.A. Polrestabes Semarang. Kedua ibu rumah tangga tersebut ditangkap karena terlibat kasus jual beli bayi laki-laki berumur 14 hari di hotel daerah Tugus, Semarang. Kedua pelaku saling mengenal melalui media sosial. H.I. dan A.P. sepakat bertemu di sebuah hotel untuk menyerahkan uang 30 juta rupiah sebagai biaya adopsi bayi tersebut. Namun usai keduanya bertransaksi, sang ibu merasa menyesal. Apalagi setelah berjalan 4 hari, suami H.I. selalu menanyakan keberadaan anak keempatnya ini. H.I. dan suaminya pun berangkat ke Semarang untuk mencari anaknya. Namun, A.P. sulit dihubungi. Keduanya lalu meminta bantuan Polresta Bessemarang. A.P. berminat mengadopsi bayi karena kasihan dan belum memiliki anak. Polisi telah menyita uang sisa penjualan bayi 5 juta rupiah, akte kelahiran, telepon selular, dan bukti transfer. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.